Ya sejumlah masa yang tergabung dalam parahyangan kerjokowi atau parjo melakukan aksi teatrikal tolak delegitimasi KPU di lapangan Gasi Bukota Bandung. Aksi peluk saya tersebut disambut baik warga. Relawan alumni unpar atau parahyangan kerjokowi parjo melakukan sosial eksperimen terhadap warga Bandung pasca pemilihan umum di mana adanya upaya delegitimasi terhadap lembaga KPU. Aksi peluk saya di lapangan Gasi Bukota Bandung ini dilatar belakangnya adanya sejumlah pihak yang tidak percaya akan hasil perhitungan cepat maupun perhitungan resmi yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU Pusat. Politik saat ini, sosial politik saat ini agar kita semua menerima hasil dari perhitungan suara lembaga yang resmi. Jadi dalam hal ini kami berharap semua pihak ikut pada aturan main. Aksi ini disambut baik oleh warga Bandung yang sedang melakukan aktivitas olahraga. Mereka yang berlari pun menyempatkan memberikan pelukan sebagai tanda penolakan terhadap ketidakpercayaan kinerja KPU. Setuju sih karena kan saya ini kan di media sosial kan lagi rame tuh orang melakukan KPU curang lah atau ini lah tapi tanpa bukti yang jelas. Kalau saya sih setuju ada seperti ini ya. Karena gimana pun kan KPU lembaga resmi apapun itu hasilnya nanti kita serahkan kepada KPU sekarang. Mari kita menunggu dengan damai. Siapapun nanti presidennya mudah-mudahan tetap damai. Aksinya bagus sih jadi orang-orang bisa berpikiran jadi hasil KPU itu kan sekarang kan lagi pemilihan itu ya presiden, pemilihan 01 sama 02. Nah masih belum pasti ya itu siapa yang menang. Jadi kalau misalnya ada yang POI 1 atau yang keduanya menang itu kita mah sama-sama aja, saling mendukung aja kayak gitu sih. Aksi positif seperti ini diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan masyarakat pun dapat mempercayakan lembaga negara KPU untuk melaksanakan tugas sehingga selesainya perhitungan suara resmi 22 Mei mendatang. Ikon Sabah melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!